Jadi, faktor penyebab banjir itu sudah banyak. Yang pertama, ada illegal logging, itu artinya penebangan liar. Terus, ada bertumpuknya sampah di selokan air. Jadi, selokan airnya itu tersumbat, airnya nggak bisa ngalir ke dalam selokan. Lalu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan rewisasi atau penghijauan. Kita terlalu cuek dan bodo amatan dengan lingkungan kita yang secaranya pohonnya udah kurang. Dan tanah resapan di sekitar kita juga udah kurang banget karena di mana-mana tuh udah dibangun gedung, udah dibuat aspal. Jadi, air untuk meresap ke tanah itu sekarang udah susah banget. Dan nggak ada sumur resapan atau waduh untuk menampung air. Lalu, untuk cara mencegah banjir itu, kita bisa melakukan rewisasi atau penghijauan. Jadi, menanam pohon-pohon kembali. Lalu, membuat teras sering supaya air yang jatuh dari atas, ngalir dari atas, mula nggak langsung turun ke daratan gitu, ditampung di teras sering itu. Lalu, membangun waduk atau sumur supaya airnya bisa ditampung. Dan mencegah penembangan liar dengan penegakan hukum dan kesadaran diri kita sendiri. Lalu, yang terakhir yaitu kita dengan membersihkan sampah-sampah yang ada di selokan. Supaya selokannya itu bersih dan airnya bisa ngalir secara jelancar. Dan membersihkan sampah diri, wang sekitar juga dapat membantu banget untuk menjaga banjir. Terima kasih.